Ada yang menyebabkan, kamu menyebabkan masyarakat, dan kamu menyebabkan, kamu menyebabkan, kamu menyebabkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dicemoh saat berpidato di upacara kelulusan militer Israel, Kamis 11 Juli 2024. Momen itu terjadi saat Netanyahu mengatakan akan terus melanjutkan perang hingga mencapai kemenangan. Meski begitu ia menyebut, untuk mencapai titik itu Israel masih membutuhkan waktu. Sontak, di sela-sela pidato Netanyahu, salah satu peserta di dalam kerumunan meneriakan kata memalukan yang diikuti dengan riuh tepuk tangan. Netanyahu mengatakan pihaknya akan terus melanjutkan serangan hingga Hamas hancur, dan Sandra dapat kembali ke rumah. Di sisi lain, masyarakat Israel terus menekan Netanyahu untuk melakukan genjatan senjata guna membebaskan Sandra. Meskipun dengan begitu, Israel tidak akan mencapai tujuan-tujuan lainnya. Sementara Netanyahu mengatakan akan kembali mengirimkan delegasi ke Cairo untuk melanjutkan pembicaraan genjatan senjata. Para mediator yakni AS, Mesir, dan Qatar pun tengah melakukan upaya baru untuk mencapai kesepakatan itu. Hamas pada pekan lalu juga telah mengalah pada tuntutan utamanya agar Israel segera berkomitmen untuk mengakhiri perang. Meski begitu, Hamas masih menunggu jaminan dari para mediator bahwa genjatan senjata akan berlaku secara permanen sebagai imbalan pembebasan penuh para Sandra. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!